Halo semuanya, aku Sofya Mega, balik lagi ke Cow YouTube ini dan kali ini aku mau nge-review salah satu buku dari penulis Indonesia tapi dia mau nulisnya dalam bahasa Inggris dan terbitan koma books, mungkin dari kalian udah tau nah, buku apa yang aku baca, stay tune video ini sampai akhir jadi, aku baru tau koma books itu ketika di-email sama penulisnya kalo dia mau, bukunya aku review dan bukunya itu adalah In the Hands of a Mischievous God aku sering ngebahas ini di Instagramku tapi baru di bulan November ini aku juga nyelesaikan dia akhirnya dan ini cetakan keduanya sebenernya aku dikiriminnya waktu itu tuh cetakan pertama tapi kata Kak Theodora Sarah Abigail atau nama panggilannya Eby dia bilang ada beberapa hal yang kurang nyaman di cetakan pertama akhirnya dia ngirimin lagi yang cetakan kedua nah, yang cetakan pertama itu aku gak sampai habis gitu bacanya terus, yaudah aku lanjut baca ini sampai api karena tidak ada copy yang dibahas, yaudah kita langsung masuk aja ke bukunya jadi, buku ini memang membahas tentang kebanyakan ya tentang perempuan, terus hubungan ibu dan anak itu yang paling aku suka dua hal ini tapi lainnya tuh ada banyak topik-topik yang dia bahas mulai dari memahami kelas sosial masyarakat terus memahami soal masa kecilnya terus, ada beberapa hal lagi yang emang topik-topik itu tuh bikin aku butuh berjuang untuk ngehadisinnya jadi, sempet juga sih minta maaf ke aku gitu maaf ya Mega kalau misalnya kamu kesusahan bacanya karena ada kosa kata-kosa kata yang sangat asing gitu jadi aku harus menaruh, menulis terjemahannya di bawah biar gak kesusahan karena aku sendiri juga baru-baru ini kan baca buku yang berbahasa Inggris nah, di bagian womanhood dan hubungan ibu dan anak itu menurutku yang paling emosional sih karena aku sendiri sebagai perempuan dan mungkin banyak perempuan yang lain ada banyak hal yang bagi kalian itu kesusahan gitu loh ketika kita mendefensikan sebenarnya perempuan itu ada di mana bagaimana seharusnya menjadi perempuan apakah hadirnya isu-isu feminisme itu membuat kita harus menjadi perempuan yang berani dan bold dan kadang-kadang kita juga harus menghadapi karakter ibu kita yang kadang-kadang irasional terus kita nanti akan menjadi seseorang ibu yang apakah kita akan menjadi seseorang yang irasional juga nah itu perdebatan dan keresahan yang mungkin tidak dialami laki-laki ya tapi dialami perempuan dan aku sendiri masih terus mencari jawaban dari setiap keresahan itu bagaimana harus menjadi perempuan itu beri energi sih setelah baca ini kayak oh ternyata Abby aja bisa kok umur dengan perjalanan hidupnya yang up and down yang bener-bener aku gak nyangka dia bisa menjalankan kehidupan yang seperti itu karena buku ini sifatnya personal banget ya kalo aku rasa awalnya aku tuh manggil dia kak cuman ternyata dia tuh lebih muda daripada aku aku 97 dan menurut wikipedia dia tuh 98 ya anggap aja seumuran lah buat dia yang seumuran sama aku itu bisa gitu menjadi seorang ibu anaknya mungkin aku gak tau umurnya berapa mungkin tiga dua empat gak tau pokoknya masih kecil gitu dia menjadi seorang ibu dan dia bisa meneruskan mimpinya untuk terus menulis dia bahkan bisa menulis ini sampai cetakan kedua oke Abby bener-bener bisa beri energi untuk dia mampu kok menjalani menjadi seorang ibu menjadi seorang istri menjadi seorang penulis bahkan dia bisa berdamai dengan segala masa lalunya yang menurutku gila sih aku sebagai yang tidak mengalami menjadi dia itu cukup merasa bahwa ini emang harus dibaca karena ada perjalanan yang berbeda dari kebanyakan mungkin perempuan yang seumuran dia gitu terus ada lagi tentang pemahaman-pemahaman yang mungkin ditanamkan dari orang-orang dulu tentang pengorbanan tentang bagaimana menunjukkan cinta ya mungkin bagi perempuan kesusahan untuk memahaminya kalian bisa dapatkan pandangan itu disini ada satu yang aku anggap sebagai spesialisasi Abby adalah dia bisa menganalogikan sesuatu makna rumah, makna kasih sayang, terus dia gabungkan itu yang kalian bisa dapatkan meskipun ada cerita-cerita yang mungkin bukan perempuan atau hubungan ibu dan anak kalian bisa dapatkan satu pandangan-pandangan baru semoga ulasan kali ini bisa membantu kalian untuk coba butuh bacaan apa sih apakah butuh bacaan tentang perempuan, bacaan tentang hubungan ibu dan anak jadi kalian bisa membaca ini nah terima kasih banyak udah nonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di review-review selanjutnya dan dadah selamat ngopi meskipun tidak mengopi selamat menikmati selamat menikmati